KPU Kalimantan Selatan menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 melebihi target nasional, yakni sebesar 79,5 persen. Berkaca dari pemilu kemarin, tingkat partisipasi pemilih masyarakat melebihi target nasional hingga mencapai 82 persen. Komisioner KPU Kalsel Arief Muhyar mengatakan, salah satu parameter utama kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara, di mana upaya peningkatan partisipasi pemilih ini bukan hanya menjadi tugas pihak penyelenggara, melainkan tugas bersama seluruh pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Jadi untuk tingkat partisipasi untuk Pilkada yang akan datang sesuai sudah ditetapkan oleh KPU RI, target nasional itu di angka 79 persen partisipasi di setiap daerah. Nah kami di Kalimantan Selatan berharap tingkat partisipasi ini bisa melebihi angka 79 persen, dan ini nanti sama seperti pemuluh 2004 yang lalu, kita di Kalimantan Selatan itu di angka 82 persen. Harapannya bisa mencapai target yang sudah ditetapkan secara nasional ini. Kalau soal debat yang berbeda di kampus ini kenapa masukkan dari masri soal ini? Oke tadi menariklah ada masukan ataupun ada pertanyaan dari peserta yang pada kegiatan hari ini terkait dengan bagaimana kalau pihak kampus melaksanakan debat bagi pasangan calon, memang kegiatan debat ini pada setiapnya itu dibuka selebar debatnya bagi sebuah masyarakat apabila ingin mengundang pasangan calon untuk melakukan debat di tempat-tempat yang mereka fasilitasi dan mereka sediakan. Namun pasangan calon itu hanya wajib menghadiri debat-debat yang dilaksanakan oleh pengerakan pemilu yaitu KPU karena memang sesuai dengan aturan targeting kampanye, pelaksanaan debat itu dipasilitasi dan dilaksanakan oleh KPU, yaitu BKP Provinsi maupun KPU Kompetitor. Sebelumnya KPU Kalsa sendiri telah menggelar beberapa kali sosialisasi dengan kegiatan salah satunya jalan sehat. Hal itu untuk menyampaikan adanya hajatan pilkada dan pencoblosan pada 27 November nanti yang diharapkan tingkat partisipasi pemilih di pilkada 2024 meningkat. Mawardi, Duta TV, Banjarmasin